Pemirsa jenazah anggota BRIMOB, Aibda Anumerta Marhum Prench, tiba di kampung halamannya di Alor, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan korban disambut pihak keluarga serta keluarga besar BRIMOB NTT. Jenazah langsung dibawa ke Alor menggunakan kapal cepat Basarnas untuk segera dimakamkan. Jenazah Aibda Anumerta Prench, akhirnya tiba di kampung halamannya Sabtu sore. Kedatangan jenazah disambut istang tangis kesetihan yang mendalam anggota Polres Alor, keluarga serta ratusan masyarakat yang menyambut kedatangan jenazah Aibda Prench di Bandara El Tarikupang. Sebagai rasa penghormatan terakhir, peti jenazah yang tiba di rumah duka diusung Kapolres Alor dan Dansat Primo Polda NTT. Jenazah yang tiba di rumah duka diserahkan kepada pihak keluarga dengan upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke pihak kepolisian untuk dimakamkan secara negara. Usai dilakukan penyerahan jenazah, upacara pemakaman pun dilaksanakan di kampung halamannya di Taman Magam Pahlawan Paluwa Galiau, Kabupaten Alor. Upacara yang dipimpin langsung oleh Dansat Primo Polda NTT, selain anggota Polres Alor, TNI dan Kodim juga mengikuti upacara pemakaman. Sosok bapak baik, tegas, dan peduli sih sama orang-orang. Cita-citanya sendiri memang harus BRIMOB atau polisi biasa? Siap, belum menjadi BRIMOB. Dari kecil. Almarhum Prenje merupakan anggota intel BRIMOB yang tewas ketika sedang menjalankan tugas pasca kejadian bentrokan napi teroris dan petugas di rutan bako BRIMOB Tepok Kamis dini hari kemarin. Dari Kabupaten Alor, NTT Dhani Manu Ainus.